bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini bukan tutorial kemungkinan kedepannya sering saya akan bikin video seperti ini jadi ini video dua merek printer Epson sama Canon tanding hasil kira-kira hasil yang bagus hasil printout dari printer Epson apa dari printer Canon kali ini printer Epson T13 seri lama melawan Canon MP MP287 kira-kira hasilnya bagus yang mana apakah bagus yang Epson atau hasilnya bagus Canon ya masing-masing printout nanti kita setting maksimal untuk Epson kita setting foto maksimal Canon kita setting kita mulai printout dari Canon terus mengusuk Epson kira-kira yang paling bagus hasilnya hasil dari Epson kita mulai dari Canon ini dan kita kita Oke, kita jalan dua-duanya Kalau cepat kemungkinan cepatan kanon ya Cuma hasilnya nanti yang paling bagus Yang mana Jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan Jalan-jalan-jalan-jalan Jalan-jalan-jalan-jalan Dan ini kedua-duanya Memakai tinta kebetulan Memakai tinta merek yang sama Ini kanon sudah selesai Kita taruh disini Kita nunggu Epson Agak lama Memang prosesnya lebih cepat kanon Jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan Nanti dua-dua-dua model test ya tes gambar seperti ini sama tes gambar foto selamat menikmati 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 ini Canon Canon lebih ke biru warna yang benar-benar cahayaan ini cuma kalau ketajaman tajam ini tapi warna cahayaan itu ini ini warna blue biru untuk di paroh sama ini sama ini ini lebih tajam di Epson ya terus di sepeda motor di sepeda motor ini dikenal pot masih ada warna agak keungungan ini udah black tinggal kita cocokin sama kita apa namanya bel aslinya dan temen-temen bisa membandingkan mana hasil yang bagus menantara Epson T13 sama MP258 akan dicocokkan dengan file aslinya yang dibawah dibawahnya oke itu hasil dari gambar gambar ini kita lihat hasil dari gambar foto oke ini hasil dari gambar foto ini Epson ini Canon bisa temen-temen lihat dari green out hasil dari warna baju dari rambut ya dari rambut dari baju dari kulit yang paling bagus yang mana ya tapi memang kalau kecepatan memang cepat Epson tapi dari ketajaman dari hasil ini kalau saya pribadi lebih cenderung ke Epson ya kalau dari kualitas green out ini pakai kertas biasa pakai kertas biasa ya karena perincinya mungkin kalau Epson lebih rapat ini hasil dari foto bisa Anda cocokkan dengan gambar aslinya yang dibawah file aslinya yang dibawah Oke itu aja video kali ini ya kedepannya saya mungkin kalau ada waktu akan saya bikinkan video seperti ini jadi printer seri ini dilawankan dengan jari ini atau printer seri ini yang seangkatan eh dilawan dilawankan hasilnya dengan yang seangkatan baik itu pakai tinta ori atau cinta yang lainnya aku satu merek hasilnya nanti kita bisa lihat mana yang bagus yang paling bagus dan mana yang paling cepat teman-teman bisa menilai jadi kita beli printer itu sesuai dengan kebutuhan kebutuhan kalau ingin kualitas ya merek A katakan kalau pengen cepat ya merek B katakan ya jadi itu mungkin video seperti ini bisa membantu teman-teman untuk menentukan mana gunter yang harus saya beli semoga bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe untuk saya menikmati video kami berikutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!